Sekarang kita review tombol-tombol apa saja ini yang ada di Toyota Race salah satu kompak SUV yang punya fitur-fitur cukup canggih makanya di tombol-tombol setirnya cukup banyak menu-menu atau tombol-tombol yang bisa kita akses dan juga MID-nya yang sudah bawa animated color ini kita akan review apa saja tombol-tombol yang ada di Toyota Race yang pertama ini adalah tombol untuk mengatur MID nanti untuk settingan kita lihat apa saja yang bisa diatur lalu ada tombol trip untuk trip A mau 2 meter trip A, trip B ini juga bisa kita atur kembali ke nol ya kalau misalnya kita mau atur tombol kembali ke nol trip B misalnya kita mau ke nol-in tinggal kita pencet saja yang lama kita nah ini akan kembali nol kembali untuk trip ini lalu untuk seperti untuk post comment lalu ini di yang sebelah kanan ini adalah tombol untuk cruise control nanti akan dijelaskan juga lalu ini untuk mode-mode untuk di audio cafe, radio, bluetooth, ipod kita pakai usb ini untuk menu nya mau next menu atau back lalu ini untuk kalau yang volumenya di radio di sebelah sini ya saya cari volumenya nol mau kita naikkan audio nya cukup bagus berikutnya di sini kita ada power mode nah ini kalau kita pencet ini akan muncul power mode tombol power itu tapi kalau sedikit lagi berdiem dan lagi berhenti ini gak bisa operasi jadi power ini untuk meningkatkan seperti memboost RPM atau engine nya sehingga RPM ini semakin naik hingga mencapai 3000 atau 4000 menyebabkan kecepatan semakin meningkat ini untuk meningkatkan kecepatan atau akselerasi ini kita matikan power mode di sini kita ada tombol pedal shift untuk menambah gigi untuk mengurangi gigi di sini sama di tombol transmisi juga ada tombol pedal shift nya untuk transmisi nya pengoperasian nya seperti apa ada di video yang lain ya teman-teman sekalian ini sekarang kita lihat di MID nya ya kita bisa ngecek apa aja yang ada di MID nya dengan lewat tombol sebelah sini pertama ini yang di tombol yang untuk menginfokan saat ini rata-rata per kilometernya berapa ini kita memang 17,3 km per liter lalu ini ada untuk pengaturan cruise control tadi kita bisa atur mau cruise control nya ini jaraknya nah jaraknya bisa ada 3,2 atau 1 bar sebelumnya kita aktifkan cruise control nya dulu dengan mencet tombol yang ini lalu berikutnya kita ada pengaturan jam di sini mau kita tampilkan lalu ini ada pengaturan ini kalau ada masalah ada overheating mesinnya mungkin atau ada masalah-masalah di mesin ini akan tampil di sini di tanda warning lalu kita ini ada setting untuk pengaturannya apa saja yang pertama kita ada pengaturan kecerahan layar bisa kita atur ya mau kecerahannya mau sangat cerah atau cukup cukup mungkin letak atasnya 5 atau 6 ini kita atur di sini tadi nombor back lalu waktu dan tanggal hari ini 1 Februari 2022 jam nya juga bisa kita atur setting waktunya 12 jam atau 24 jam lalu kita ada pengaturan desain ini desain-pengaturan desain ini cukup banyak pilihannya ada 4 pengaturan tipe desain yang bisa kita atur di sini ada display 1, display 2, display 3, display 4 silahkan ini yang mana yang menurut kita selera kita ini desain yang 01 ini desain yang kedua desain yang ketiga atau desain yang keempat ini selera kita ya selera kita mana yang lebih disukai mau tampilan sporty atau tampilan elegan atau tampilan normal silahkan itu itu prevensi dari teman-teman sekalian lalu pengaturan layar lampu indikator echo on atau off bisa kita atur rata-rata pengaturan BBM setelah isi BBM juga bisa kita atur mau di-reset atau enggak lalu di-reset trip A setelah mengisi aduan bakar bisa kita atur on atau off membuka tampilan on atau off tipe tampilan akhir echo ini tipe tampilan akhir ketika kita off engine bisa kelihatan nanti kalau echo ini akan menampilkan informasi kita berkendara tadi seperti hamatan bahan bakar jarak tempur dan sebagainya lalu sudut kemudi bisa kita lihat bisa on atau off layar untuk adaptive cross control otomatis ini juga bisa kita on atau off lalu alarm ada pengaturan alarm ada volume peringatan kendaraan depan menjauh volume alarm peringatan line departure warning lalu jenis nanda sinyal belok berikutnya ini jenis nanda sinyal belok juga bisa kita atur ya teman-teman sekalian ini ada tiga jenis nanda sinyal yang bisa kita atur kalau jadikan bunyi fokus sen nah kita coba satu satu ya nah ini kalau yang pertama bunyinya seperti apa kita coba nah itu seperti itu bunyinya lalu kalau dua nah seperti itu bunyinya lalu yang ketiga ada tiga jenis nanda sinyal belok lalu volume suara membuka kita atur satu atau dua lalu pengaturan kendaraan depan ada adaptive cross control juga bisa kita atur on atau off volume alarm blind spot monitoring kita bisa atur satu atau dua cukup satu saja biar nggak tahu bincang suaranya volume alarm rear crossing traffic all up juga bisa kita atur satu atau dua kita satu saja itu untuk pengaturan alarm lalu berikutnya set informasi hari jadi ini pengaturan hari ini bisa kita atur tanggal-tanggal yang mungkin tanggal ulang tahun atau tanggal ada meeting penting ini bisa kita atur sampai sepuluh tanggal disini lalu pengaturan kendaraan kamera depan peringatan keberangkatan depan on atau off bisa kita atur pengaturan waktu peringatan keberangkatan depan standar awal awal atau standar ya kita standarkan saja pengaturan waktu pra tabrakat atau pre-collision warning standar telat atau awal kita bikin standar saja pengaturan waktu peringatan line departure warning bisa kita atur standar atau awal standar saja lalu bantuan kemudi bisa kita atur on atau off pengaturan blind spot monitoring atau BSM dan railroad crossing traffic awal jadi BSM ini adalah blind spot monitoring ini untuk memberitahu kita di sekitar kita ya ada kendaraan lain atau tidak ada motor kalau jalan raya banyak motornya itu kanan kirinya di spionnya nanti akan muncul tandanya itu yang ada tanda kendaraan di spion itu akan muncul dan memberi kita peringatan bahwa ada kendaraan di sekitar kita lalu untuk rear crossing traffic alert ini ini lebih ketika kita mungkin parkir mundur ya di garasi contohnya yang kita tidak bisa melihat keadaan di belakang samping kiri dan kanan yang di belakang kita hanya kalau mundur biasanya kita hanya melihat yang ke belakang ya arah ke belakang saja tapi samping kiri dan kanannya yang di belakang itu terlihat apalagi di garasi contohnya tertutup nah itu RCTA ini atau rear crossing traffic alert akan memberitahu kita kalau ada kendaraan di belakang samping kiri atau kanan ini akan sangat membantu ketika kita parkir mundur ini bisa kita atur disini mau kita on kan atau off kan rear crossing traffic alert kita on atau off kan lalu cahaya yang dikatakan setion bisa kita atur mau redup atau terang lalu kunci pintu bisa kita atur juga kalau fungsi kunci pintu terkait kecepatan kendaraan mau kita on atau off lalu fungsi kunci pintu terkait posisi personeling juga bisa kita on atau off lalu fungsi fungsi buka kunci pintu terkait posisi personeling nah ini kunci pintu dan buka kunci pintu juga terkait posisi personeling bisa kita atur on atau off lalu fungsi buka kunci ketika IG tidak aktif kita bisa atur on atau off volume alarm jawaban bisa kita atur ada 3 ini ada 4, ada 5 sebenarnya volume nya bisa kita atur lalu sinyal jawaban bisa kita on atau off itu terkait kunci pintu lalu wiper juga bisa kita atur intermittent wiper terkait kecepatan kendaraan bisa on atau off intermittent wiper terkait kecepatan mundur juga bisa kita on atau off lalu sinyal dialog fungsi kedip 3 kali bisa kita atur on atau off fungsi kedip 3 kali itu contohnya seperti ini jadi kita cukup tekan sekali ke bawah ini akan 3 kali kedip itu untuk kalau hanya ini sebentar fungsi send nya lalu itu pengotoran kendaraan untuk pengotoran perawatan bisa kita atur pengaturan waktu pemberitan ganti oli mau kita on atau off kan kalau mengganti oli bisa setelah penggantian atau tidak kilometernya bisa kita atur pengaturan perawatan itu ganti oli ganti filter oli lalu rotasi ban jadi oli ganti filter oli dan rotasi ban bisa kita atur lalu perawatan oli bisa diatur juga jadi reset WNG nya pengaturan setelah mengganti bisa kita atur mau di reset atau enggak pengaturan default kalau semuanya tadi sudah kita atur mau kita atur sesuai setelan pabrik kita pecat reset aja kalau mau bahasa ini yang menarik ini ada 7 bahasa di teman-teman disini ini sebelumnya sudah saya ganti jadi bahasa Indonesia sebelumnya defaultnya bahasa Inggris dari setelan pabrikannya tapi bisa kita atur ini ada sekitar 7 bahasa ini banyak sekali ada Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia nah ini sepertinya Thailand lalu Perancis dan Arab bahasa Arab kita akan ada di Indonesia ya agar lebih mudah dimengerti kita setting bahasa Indonesia saja itu mungkin terkait pengaturan pengaturan tombol-tombol yang ada di Toyota Race ini kita juga ada tombol ini ya disini blind-split monitoring atau regulation warning-nya bisa kita off-kan atau on lewat di tombol sini traction control-nya kalau kita pencet disini akan muncul di MID-nya itu ada off-nya ya BSM-nya off atau yang traction control kita off-kan akan muncul traction control off bisa itu disini bisa kita atur juga ini lampunya bisa auto auto lamp ya settingan ini bisa kita setting auto jadi ketika terdump itu langsung otomatis nyalin ini seperti biasa untuk wiper settingan wiper semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua selamat menikmati terima kasih